Saudara, tidak hanya dikenal sebagai daerah parwisata, Kabupaten Kulonprogo juga memiliki aneka kuliner tradisional yang patut dicoba, yaitu sajian nasi tiplek. Nasi dengan campuran santan dan botoks dengan isian sarang tawon ini merupakan makanan turun-temurun yang terus diperkenalkan agar mestari. Sego atau nasi tiplek dengan isian botoks sarang tawon menjadi sajian khas di kawasan wisata segaji, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Sego tiplek ini sudah ada sejak lama dan jadi makanan turun-temurun di wilayah ini. Kuliner yang mulai dilupakan ini pun kembali diangkat di Kedai Sundul Langit di kawasan wisata segaji ini dan menjadi menu unggulan bagi wisatawan. Untuk melengkapi rasa dan sajian, pengelola juga menawarkan botoks sarang tawon sebagai menu pendamping. Sesuai namanya, botok ini benar-benar mengandung sarang lebah sebagai bahan utamanya. Sarang yang dipilih adalah sarang dari jenis lebah madu yang memang banyak ditemui dan telah dikembangbiakan oleh warga setempat secara turun-temurun. Pembuatan botok sarang tawon sendiri terbilang cukup mudah. Bahan yang dibutuhkan meliputi sarang tawon, bawang merah, bawang putih, garam, serta parutan kelapa. Proses pembuatannya dimulai dengan mencincang sarang tawon menjadi ukuran yang kecil. Selanjutnya dicampur dengan bumbu yang telah ditumbuk hingga halus. Setelah itu dibungkus menggunakan daun pisang, lalu dikukus selama kurang lebih 30 menit. Sementara nasi tiplek merupakan makanan yang terbuat dari campuran nasi dan santan. Menu itu sebenarnya sudah dari jaman nenek moyang kita, yang hampir punah. Terus kita ini kembali, kita antar lagi. Uniknya satu bentuknya ya, bentuknya itu sepertinya kecil tapi padet. Jadi kayak sedikit tapi sebenarnya dimakan itu sudah kenyang, sudah satu porsi untuk kita makan. Menu kuliner yang jarang ditemui ini pun membuat wisatawan terkesan. Karena kombinasi gurihnya segotiplek dan rasa yang khas dari botok sarang tawon menyajikan sensasi berbeda saat disantap. Kalau buat rasanya, jujur nasinya itu krimi, ada kayak rasa krimi-krimi-krimi-nya gitu. Ini enak banget. Terus kita makan pakai sambel kan, sambelnya pedas juga. Itu merupakan kombinasi yang pas sih. Terus tadi aku pertama kali nyobain juga ada botok dari tawon. Dan itu enak banget ternyata. Dan nggak kerasa-rasa tawonnya sih. Nggak menggigit gitu ya. Harga kuliner ini terbilang ramah di kantor. Karena satu porsi botok sarang tawon hanya dibanderol 3.000 rupiah. Sedangkan untuk nasi tiplek dibanderol 4.000 rupiah saja. Kedai ini juga menyediakan aneka pilihan lauk lainnya.